Barcelona Bekuk Real Madrid di Piala Super Spanyol, Safi Raih Trophy Perdana Barcelona dinobatkan sebagai juara Piala Super Spanyol setelah gol-gol dari Gavi, Robert Lewandowski, dan Pedri membuat Azul Grana menang 3-1 atas Real Madrid di Arab Saudi, Senin Dini Hariwim. Barcelona, yang memberikan trofi pertama bagi Safi sebagai pelatih klub katalan itu, tampil dominan di setiap aspek permainan dan memanfaatkan tiga kesalahan Real Madrid untuk mencetak gol. El Barca unggul lebih dulu pada menit ke-33 dengan Gavi mencetak gol lewat tendangan kaki kiri yang tepat. Lewandowski menambah keunggulan 12 menit kemudian melalui serangan balik ketika Frenkie de Jong memberi umpan kepada Gavi, yang memberi umpan kepada penyerang Polandia, yang mencetak gol ke belakang gawang yang kosong. Real Madrid membuat kesalahan lagi yang membuat Barcelona mencetak gol. Pemain pengganti, Dani Cebalos, kehilangan bola di lini tengah dan Gavi berlari ke depan untuk memberikan umpan silang ke Pedri, yang melepaskan tembakan ke gawang yang kosong. Karim Benzema mencetak gol hiburan untuk Real Madrid di waktu tambahan, memanfaatkan bola rebound setelah Marc-Andre Terstegen menggagalkan upaya pertamanya. Ini menjadi trofi pertama Safi sebagai pelatih Barcelona, yang unggul 3 poin atas Real Madrid di puncak klasemen La Liga Spanyol. Barcelona tampil dominan dengan Real Madrid bahkan tidak bisa melepaskan satu pun tembakan di babak pertama. Barcelona telah memenangkan gelar piala Super Spanyol yang ke-14 mereka, lebih banyak dari tim manapun di kompetisi ini, Real Madrid, 12. Sementara itu, Gavi menjadi pemain termuda yang mencetak gol di El Clasico, 18 tahun 163 hari, sejak Ansufati pada Oktober tahun 2020, 17 tahun 359 hari.